Intro PT.Pols Indonesia Persero mendapatkan kepercayaan dari pemerintah untuk menyalurkan dana bantuan PKH dan Sebako di triwulan ke-2 tahun 2024. Kota Palemang, Sumatera Selatan menjadi salah satu lokasi penyaluran dana bantuan PKH dan Sebako di triwulan ke-2 tahun 2024. Post Insight untuk Indonesia. Ya benar memang bahwa PT.Pols Indonesia tahun ini masih tetap diberi amanah oleh pemerintah melalui kementerian sosial dalam penyaluran bantuan program keluarga harapan dan Sebako ya. Untuk tahun ini PT.Pols Indonesia lebih kurang memperoleh amanah untuk menyalurkan 4 juta penerima ya. Dan juta penerima. Dalam prosesnya tentunya ini karena boleh dibilang ini merupakan kegiatan yang pernah kita lakukan. Sehingga memang dalam proses penyaluran kami tetap menerapkan 3 pola penyaluran. Kita dibayarkan di kantor pos untuk yang dekat lingkungan kantor pos. Kemudian kita bayarkan di komunitas. Kita mendekat kepada masyarakat penerima bantuan. Dan yang terakhir kita melakukan pengantaran langsus. Khususnya untuk penerima yang langgi usia, yang sakit. Kita lakukan proses pengantaran. Kenalkan, nama saya Ibu Siti Apriyanti. Dari Musidua Keramasan Ketapati, Palembang. Hari ini dapat undangan untuk mengambil uang PKH untuk anak-anak yang sekolah dan balita. Alhamdulillah perjalanannya lancar, layanannya baik. Dapat Rp. 225.000. Alhamdulillah meringankan. Alhamdulillah seneng lah bisa dibantu oleh pemerintah. Berarti pemerintah itu perbuli pada rakyat yang kesusahan. Terima kasih banyak atas bantuannya. Tiga metode dilakukan dalam proses penyaluran dana bantuan PKH dan Sembako di Triwulan II tahun 2024 di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Aplikasi PGC juga digunakan dalam proses penyaluran dana bantuan PKH untuk memudahkan penyaluran PKH dan Sembako dalam bentuk laporan dengan waktu tertentu. Post Insight untuk Indonesia. Aplikasi ini tentunya sangat membantu sekali bagi kita dan memang itu salah satu syarat wajib untuk menyalurkan. Karena setiap penerima yang disalurkan, kami wajib mengambil foto wajahnya, foto KTP-nya dan surat panggilannya dan disitu nanti akan langsung terekam geotagingnya, tempat di mana penerima mengambil bantuannya. Makanya tanpa ada PGC, penyaluran menjadi manual dan itu sangat riskan sekali. Biasanya kalau door-to-door itu si pendamping mengabari ke tim kami untuk didata tempat alaman mana aja yang harus didatangin. Kalau sudah ada data-datanya, biasanya kami kirim perkelurahan. Jadi disortir dulu alamatnya, nanti baru kita kirim. Biasanya dari pendamping itu mengabari ke tim kami untuk mendata siapa-siapa aja yang mau diantar ke rumah. Nanti kalau sudah ada data-datanya, kami biasanya mengirim tim untuk ke tempat itu berdasarkan alamat. Biasanya yang sudah uzur atau yang sakit-sakitan yang nggak bisa langsung ke kantor. Atau juga yang ada keterbelakangan khusus itu biasanya kami antar ke rumah. Saya berharap semoga bantuan ini bisa dipergunakan oleh KPM sebaik-baiknya dan semoga PT. POS bisa selalu menyalurkan bantuan ini pada para KPM. Sangat terbantu ya, jadi KPM tidak perlu lagi untuk datang ke tempat bayar ke PT. POS. Jadi langsung door-to-door dijemput langsung oleh petugas POS ke rumah KPM-nya. Saya kira perlu untuk beberapa kekhususan, terutama kan ini tidak bisa ditinggalkan. Anak-anaknya kan tidak ada yang menjaga, jadi seibu harus stand-by di rumah. Selama saya berhubungan dengan PT. POS, mempunyai kesan yang bagus. Pelayanan terhadap KPM juga bagus. Belum ada menemukan sisi negatifnya. Kontribusinya juga berjalan lancar kan, jadi pembayaran juga tidak pernah terlambat. Sesuai dengan jadwal, diatur sendirian rupa oleh PT. POS. Jadi kami juga saling bergerasi dengan baik dengan PT. POS. Ini bantuannya PKH program Warga Harapan dapat berupa duit Rp825.000 buat budak disabilitas sama budak sekolah. Kebutuhannya, duit tadi untuk kebutuhan budak disabilitas, anak aku kan masih pempes susu. Sisanya untuk keperlengkapan sekolah anak aku, alhamdulillah senang. Sedikit membantu ekonomi keluarga aku. Banyak-banyak terima kasihlah sama Bapak Presiden kita yang memperhati ke rakyat kecil. Luar biasa, senang sekali. Kuas dengan pelayanannya, ramah-ramah. Sangat bersyukur dikasih, didatangi langsung oleh pihak POS. Terima kasih banyak-banyak. POS Indonesia berkomitmen memberikan layanan yang baik dan cepat-cepat dan akuntabel dalam menyalurkan dana bantuan PKH dan sebako di triwulan kedua di Kota Palembang, Sumatera Selatan. POS Insight untuk Indonesia. Terima kasih kerana menonton!